Nuansanya sama dengan channel-channel yang lain, yaitu mengkritik dengan bahasa yang tajam, tunjuk hidung, siapa yang salah, apa salahnya, bahkan ada narasi-narasi mempertegas, misalnya bodoh, goblok. Saya tidak mengatakan bahwa itu keliru atau itu tidak baik, tetapi saya hanya merasa saya lebih baik tidak menggunakan bahasa seperti itu. Walaupun tetap harus tajam apa kesalahannya dan bagaimana koreksinya, tetapi tetap saya usahakan selanjutnya saya tidak terlalu mempertegas personalnya siapa, bahkan saya hindarkan kalimat-kalimat goblok, kalimat-kalimat bodoh. Kenapa saya melakukan ini sebagai tambahan variasi? Kalau Anda akrab dengan channel-channel Gusani, channel-channel GMD Muslim, channel-channel AA Fandi, channel-channel Abi, channel-channel Aribat TV, mereka semuanya sudah mengambil posisi sebagai musyadid atau sebagai orang yang memberikan peringatan dengan keras, tunjuk hidung langsung, dengan narasi-narasi yang tajam, maka apa salahnya kalau saya menawarkan solusi yang berbeda? Artinya sama-sama kita akan mengkritik, sama-sama kita akan meluruskan apa yang kita anggap keliru, tetapi saya mungkin menghindarkan kekerasan di dalam peringatan. Jadi kalau ada orang duduk di sebelahnya kambing, sama-sama berjenggot, terus ditanya, kambing tidak mau lidan, oke, sebelahnya juga tidak mau lidan, tapi si kambing tahu, kalau orang yang mau lidan silahkan, dia punya dalil. Nah, yang sebelahnya ini ngotot, yang mau lidan itu harus kita lawan, karena itu melakukan kemungkaran, nahi mungkar, maka jelas kambing itu sama-sama berjenggot, tapi dia lebih pandai. Ya, siapa yang mewakili orang di sebelah kambing ini, ya silahkan siapa saja ya. Semoga ada manfaatnya, ini yang saya maksud, kritik yang halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala al-in'am wa syukru lahu ala al-ilham Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin khairil anam Wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam Allahumma alib bayna kulubina Waslih dhata baynina Wahdina subula assalam Wa najjina minadzulumati lannur Wa jannibna al-fawahi syama dhahra wa ma baton Amma ba'du Sahabat-sahabat Youtube yang kami hormati Kali ini saya akan menanggapi konten Kuzaka Kalau tidak salah konten ini adalah konten ketiga ya Videonya Kuzaka di channel baru beliau Di video ini di konten ketiga ini Beliau memberikan perbandingan antara kambing dengan seorang ustadz Beliau panjang lebar Awalnya panjang lebar membahas tentang maulid Masalah bid'ah dari berbagai pendapat ulama Baik bid'ah secara bahasa Ataupun bid'ah secara pengertian syariat Cuman ada sesuatu yang harus saya komentari Untuk Kuzaka Mohon maaf sebelumnya untuk Kuzaka Terpaksa saya akan mengomentari Video antum Video jenengan Kuzaka menjelaskan bahwa Jika ada ustadz misalnya yang jenggotan Yang melarang maulid Kemudian disebelahnya ada kambing Orang yang punya kambing bertanya Kambing bagaimana hukumnya maulid Bid'ah atau tidak Si kambing menjawab Tidak bid'ah Itu Kalau yang saya tangkap dari video beliau Baik Ada Dua yang akan saya tanggapi Dari video Kuzaka ini Yang pertama Di konten keduanya di channel baru beliau Kuzaka ini menyatakan Menyebut kami Kuzani dan lain-lain Sebagainya para youtuber Aswaja Beliau menghapus kontennya Yang sudah subscribernya itu 18 ribuan Kalau tidak keliru Beliau ingin mengambil Atau jalan yang berbeda dengan kita Walaupun sama-sama mau membela Aswaja Mau kritik Pernyataan Ustadz-ustadz Yang penyampaiannya menyimpang Dari Akhida Aswaja Yang selalu menyalahkan kita Amalia-amalia kita Beliau mau mengambil Torikoh yang berbeda dengan kami Beliau Mau memilih jalan yang lebih halus Kata beliau Alhamdulillah Di konten ini Setelah saya dengarkan kontennya Dari depan Hingga akhir Ya Alhamdulillah Konten-konten beliau saat ini Halus sekali Cara Beliau menyampaikan pun Sukup halus Cuman kalau dipikir-pikir Dan yang berpikir itu orang waras Maka dapat ditangkap Dari penjelasan Kuzaka ini Ini memang halus Secara bahasanya halus Tutur katanya pelan Tetapi Kalau yang berpikir itu waras Maka Ini sebenarnya Lebih tajam Lebih keras Daripada Rel kereta ini Ini yang pertama Untuk Kuzaka Yang kedua Jenengan Kuz Menurut saya Keliru Menurut saya Jenengan keliru Jenengan Membandingkan Antara Ustadz Yang mana Ustadz ini adalah Manusia Dibandingkan Dengan seekor Kambing Tentang masalah Bit'a Sudah tahu Kambing itu Hanya Ya jalannya Seperti itu Kok bisa Dibandingkan Antara Manusia Seorang Ustadz Yang berjenggot Dengan kambing Walaupun mungkin Ada kambing yang berjenggot Dan mayoritas Mungkin ya Mayoritas kambing berjenggot Dibandingkan Si Ustadz bilang Bit'a Si kambing bilang Tidak Bit'a Maka Anda Lebih memilih Kambing ini Ini menurut saya Perbandingan yang Yang tidak rasional Kurang masuk akal Menurut saya ini Contohnya Sampian Mau Mengasih pilihan Kepada saya Membandingkan Mana yang kamu pilih Antara mobil Dengan becak Kalau pikiran waras Gus Tentunya Dia akan lebih Memilih Mobil Gus Tidak akan memilih Becak Kalau pikirannya waras Mbok Iyo Jedengan Bandingkan Kalau mau Buat konten lagi Mbok Iyo Jedengan Bandingkan Ada Ustadz Misalnya Ustadz Siapalah Pokoknya Ustadz Yang melarang Maulidan Dan mengatakan Maulid harus kita lawan Nah Sampian Bandingkan dengan Kera Monyet Kingkong Dan semacamnya Itu Mungkin Lebih Serasi ya Gus Menurut saya Lebih serasi Karena Monyet Kingkong Orang hutan Itu kan Ada tangannya Ada kakinya Hampir sama dengan Dengan Ustadz itu kan Gus Jadi Perbandingan jendengan Antara Ustadz dengan Kambing itu Menurut saya Itu perbandingan yang Kurang sepadan Kebelakang jendengan Kalau mau buat Perbandingan lagi Tolong yang sedikit Masuk akal Baik demikian Tanggapan saya Untuk Kuz Zaka Mudah-mudahan Kuz Zaka Baik-baik saja Di sana Wahirun minis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salamualaikum